Pada sidang sesi ketiga, Mahkamah menggelar sidang berkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asmat yang diajukan oleh pasangan Yuliana P. A. Turu, Bonnevasius Jakfu, selaku pasangan calon nomor 2 di ruang sidang panel 1 MK pada Jumat 29 Januari 2021. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman tersebut, kuasa hukum pemohon melalui daring habil rumiak mengatakan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh termohon dengan melakukan kecurangan menambahkan DPT ganda sebanyak 28 ribu suara untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Selain itu, ada pengancaman atau pengusiran terhadap saksi dan pemilih dari pemohon. Serta adanya pemungutan suara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu demi kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 1 di 20 kampung sekabupaten Asmat. Lebih lanjut pula adanya penyerahan sejumlah uang oleh Wakil Bupati Pasang Calon Nomor Urut 1 selaku petahana di Distrik Siren Kabupaten Asmat yang mempengaruhi jumlah suara pemohon. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 Elisa Kambu, Thomas E.P. Savampo dan memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara di 20 kampung di 13 distrik di Kabupaten Asmat. Pasangan calon nomor urut 4 tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena pernah menjadi mantan napi kasus korupsi dan belum melewati masa tunggu mantan napi untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlibatan KPU dan bawah seluruh Kabupaten Bovendigul yang berpihak kepada pasangan calon nomor urut 4 Yusak Yalowo, Yaakub Waremba. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bovendigul tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul atau memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bovendigul tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 4 Yusak Yalowo, Yaakub Waremba. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban bawaslu, keterangan dari pihak termohon KPU dan pihak terkait. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!